Suka Bumi Ekspos, Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya Meriahkan Hari Dirga Hayu yang ke-14 Dengan tema, Bersatu Membangun Bangsa Dengan menyantuni 70 anak yatim piatu dan pembagian sembako bertempat di Jalan Pramuka I Nomor 20 Kelurahan Gedong Panjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Hadir dalam acara hari ulang tahun Partai Gerindra ke-14 Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Ketua Dewan Penasehat Ratusan pengurus Partai Gerindra serta tamu undangan lainnya D.D.R. Wijaya S.E.M.M. Ketua DPC Partai Gerindra mengatakan Mengucapkan terima kasih terutama pada para kader Para konstituen dan juga kepada para pengurus DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi Khususnya yang selama ini sudah berjuang untuk kebesaran Partai Gerindra Kota Sukabumi Tuturnya Mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-14 ini Partai Gerindra di Kota Sukabumi tetap jaya Dan menjadi partai pemenang di pemilu 2024 yang akan datang Sukses Partai Gerindra Dirgahayu Partai Gerindra Prabowo Presiden Gerindra menang Jelasnya, di hari ini kita ada acara Zoom Meeting dengan DPD Gerindra Jawa Barat Sekaligus juga kita ada santunan anak yatim sejumlah 70 anak yatim dari 7 kecamatan Kita berkumpul kita ada santunan berupa uang tunai dan sembako untuk anak yatim Katanya, kami berharap Partai Gerindra ke depan makin dicintai oleh masyarakat Kota Sukabumi khususnya Dan masyarakat Indonesia pada umumnya Dan Gerindra ke depannya bisa jaya bisa besar menjadi partai pemenang di pemilu 2024 yang akan datang Pungkasnya, Sukabumi OIS melaporkan Yang ke-14 ini Terima kasih kepada para hadar, para klasik dan juga para pengurus DPDG Partai Gerindra Kota Sukabumi khususnya Yang selama ini sudah berjuang untuk kebesaran partai sini di Kota Sukabumi Mudah-mudahan dengan uang tahun yang ke-14 ini Partai Gerindra di Kota Sukabumi tetap jaya Dan menjadi partai pemenang di pemilu 2024 yang akan datang Sukses Partai Gerindra Dirgahayu Partai Gerindra Prabowo Presiden Gerindra menang Terima kasih Secara jumit dengan DPD Gerindra Jawa Barat Sekaligus bulan juga dengan kita ada santunan anak yatim Pada 17.000 anak yatim di Kedamatan Kita berkumpul, kita ada santunan berupa uang tunai dan sembako Harapan lain ke depan, partai gerindra makin dicintai oleh masyarakat Kota Sukabumi Dan masyarakat Indonesia umumnya Dan Gerindra ke depannya bisa berjaya Bisa-bisa menjadi partai pemenang di pemilu 2024 yang akan datang Bisa-bisa menjadi partai pemenang di pemilu 2024 yang akan datang